Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukkan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Biarrohmadika ya Arrohamarrohim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 9 Allah Maha Suci Submateri Al-Qudus Al-Qudus artinya Allah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suci dari sifat-sifat yang tidak baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Sempurna Memahasucikan Allah adalah Ibadah Semua makhluk harus mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucapan Subhanallah adalah salah satu cara untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, anak-anak Setelah mengetahui pengertian Asma'ul Husna Al-Qudus Taukah kalian bagaimana cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, mari kita belajari bersama Makna Al-Qudus adalah bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan, kesalahan, kealpaan, dan dari segala sifat yang buruk serta tercelah Ada pun cara meneladani Asma'ul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut Yang pertama, menyucikan nama Allah dengan berfikir dan berdoa menggunakan Asma'ul Husna Al-Qudus Yang kedua, menyucikan diri kita sendiri baik lahir maupun batin Menyucikan diri secara lahir misalnya wudu, tayamum, dan mandi Sedangkan menyucikan diri secara batin yaitu menyucikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dari segala keburukan Kemudian, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan suci Serta menghindari perkataan dan perbuatan yang tercelah Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdallah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!